Intro Ketiadaan Yevgeny Prigozhin tak lantas membuat tentara bayaran Grup Wagner menghentikan aktivitas militernya. Dikabarkan saat ini, Grup Wagner kembali aktif di kawasan Afrika yang kerap terjadi konflik. Aktifnya Grup Wagner ini juga dikonfirmasi oleh pihak keamanan Eropa bahwa para tentara bayaran itu saat ini berada di Libya, Sudan, Republik Afrika Tengah, dan Mali. Terlebih lagi beberapa waktu lalu tersebar dokumen yang berisikan kontrak akuisisi dua buah satelit dari perusahaan Beijing Yunzei Teknologi Co-LTD asal China oleh Grup Wagner. Melansir VOA, akuisisi dua satelit dengan spesifikasi teknologi tinggi itu dilakukan pada akhir 2022 yang ditujukan untuk memantau target penyerangan. Selain itu dalam kontrak, Wagner juga memperoleh hak untuk dapat menggunakan citra satelit lainnya dari jaringan yang dimiliki oleh operator satelit China, CGST. Tak tanggung-tanggung, ada 100 satelit yang dimiliki operator satelit itu dan akan mencapai 300 pada tahun 2025. Dengan teknologi ini, Grup Wagner memegang kunci kemenangan di sejumlah pertempuran pada saat itu. Grup tentara bayaran ini masih kuat walaupun perikosin tiada dengan sejumlah fasilitas teknologi yang dimiliki. Kemungkinan besar semua fasilitas satelit dan kontrak citra satelit akan dikerahkan oleh Grup Wagner untuk melakukan misi di Afrika. Walau demikian, pihak China membantah adanya kontrak akuisisi yang dilakukan antara perusahaan China dan Grup Wagner. Tiongkok selalu mengambil sikap hati-hati dan bertanggung jawab terhadap isu-isu terkait ekspor dan bertindak tegas sesuai dengan kebijakan, hukum, dan kewajiban internasional Tiongkok, ujar Kementerian Luar Negeri China. Namun, peneliti dari pihak barat justru melihat kelemahan dari Rusia atas kontrak akuisisi satelit yang bocor ke publik ini. Menurut Gregory Falco, peneliti kendirikan antaraan di Cornell University di AS, penggunaan teknologi China ini menunjukkan Rusia tertinggal dalam teknologi satelit mata-mata. Padahal, Rusia memiliki sejarah dengan kekuatan luar angkasa yang besar sejak Uni Soviet. Rusia tidak memiliki kemampuan seperti ini. Program satelit mereka belum berhasil akhir-akhir ini. Tidak mungkin mereka bisa melakukannya sendiri. Ujar Gregory Falco, peneliti kendirikan antaraan di Cornell University.